Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Kita kembali hadir di special talk show Pada hari ini bersama saya Agus Tiada Dan selama 60 menit ke depan Kita akan bersama narasumber Untuk membahas topik di malam hari ini Surplus beras dan apa yang harus dilakukan Saya langsung akan berkenalan Dengan narasumber saya di malam hari ini Selamat malam, Assalamualaikum untuk Bapak Abdul Hanan SPMM Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat Ini sibuknya sekarang seperti apa nih Pak Kadis? Kalau cerita kesibukan Kemudian ini adalah akhir tahun Kami tetap konsentrasi kita dalam rangka Mereseksikan anggaran percepatan kegiatan Tahun 2019 tinggal 15 hari lagi Anggaran akan tutup Kemudian anggaran 2020 juga sedang proses persiapan lelang Kemudian untuk anggaran 2021 juga sedang direncanakan Baik, baik nanti kita akan berbicara banyak ya Pak ya Tentang tema kita di malam hari ini Assalamualaikum untuk Dr. Darmawan Selaku Ketua Perpadi Aceh Selamat malam Pak Saya selamat malam Terima kasih banyak sudah ada di Istri Aceh TV Dan yang terakhir Assalamualaikum untuk Bapak Tegu Saiful Bahari Selaku dosen Fakultas Pertanian Unsia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat familiar ya Pak ya Akhirnya anak didik Bapak duduk bersama Bapak pada hari ini Ya kan itu artinya ada kemurasi langsung pengajarin Alhamdulillah Bekat-berkat tangan-tangan panasnya ya Tangan-tangan dinginnya para dosen ya pastinya begitu Ya baik, terima kasih Pak sudah hadir di Istri Aceh TV Dan nantinya juga kami membuka line telepon teraktif untuk Anda Pemirsa Di segmen kedua dan juga segmen ketiga Yang nantinya nama telepon tertera di layar televisi Anda Jadi diharapkan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus Dan juga yang luar biasa baik Agar dijawab oleh ketiga narasumber saya di malam hari ini Pak Hanan, saya panggilnya Pak Hanan ya Pak ya Atau Pak Kadis Pak Kadis kita melihat bahwasannya ini permasalahan beras Yang katanya ini ada kelebihan Tapi pada faktanya kita masih mengimpor beras nih Pak Tanggapan Anda seperti apa Pak Hanan? Terima kasih Yang pertama kami sampaikan bahwa Aceh Secara menyeluruh kita surplus Dan Provinsi Aceh adalah 10 besar Provinsi Penghasil Atau Lumpung Pangan Nasional Aceh itu Kita memiliki luas baku sawah itu Dengan tiga data yang berbeda Yang pertama berdasarkan data SPBPS tahun 2017 Luas baku sawah kita adalah 293 ribu hektare Kemudian dengan data ATR BPN yang ditetapkan pada tahun 2018 Luas data baku sawah kita adalah 193 ribu hektare Itu selisih yang sangat signifikan sampai dengan 100 ribu hektare Kemudian Kementerian Pertanian merasa data tersebut belum bisa diterima secara teknis Kemudian Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Dan gubernur serta bupati se-Indonesia Melakukan pemutakiran data luas baku sawah Sehingga diperoleh data baku sawah versi Kementerian Pertanian Itu adalah 260 ribu hektare Artinya memang ada perbedaan dari datanya sendiri? Ya Karena data tersebut berdasarkan tiga sumber terjadi perbedaan Kemudian di tahun 2019 kesepakatan bersama Sesuai dengan program yang dicetul oleh Menteri Pertanian saat ini Konstratani adalah satu data Itu datanya yang sekarang yang lagi disepakati Antara Kementerian Pertanian, BPS, kemudian dari ATR BPN Hasil sementara yang diperoleh adalah 211 ribu hektare Luas baku sawah Aceh Dan ini bisa saja berubah terus sampai saat ini Belum ditetapkan dengan keputusan Kementerian ATR BPN Karena kewenangan daripada luas lahan sawah itu adanya di Kementerian ATR BPN Kita berharap ke depan data baku sawah itu bisa menggunakan satu data Valid sehingga semua kita mengujuk kepada data tersebut Melihat daripada luas baku sawah kita yang ada Kemudian membandingkan dengan luas tanam kita yang ada Kondisi di Aceh hari ini kisaran IP kita indeks penanaman daripada padi ini Sekitar 1,65 sampai dengan 1,7 Berarti dalam setahun itu petani melakukan penanaman Satu kali lebih 1,65 Belum dua kali dalam setahun itu Walaupun di beberapa lokasi kita sudah melakukan penanaman IP300 IP300 berarti dimaknai bahwa dalam satu tahun itu tiga kali tanam Tiga kali tanam setahun itu juga dalam rangka memberikan nilai tambah kepada petani kita Karena pada saat kita masuk di MT kedua Musim tanam kedua itu kita masuk Semestinya petani itu tidak ada kegiatan Dia lepaskan ternak ke lahan sawah Kemudian kita masuk kita intervensi program kita Sehingga petani ini menghasilkan Ini yang tadinya petani tidak menghasilkan dengan masuk IP300 Berarti berarti menghasilkan Intervensi kita di mana petani tidak melakukan penanaman Di sana kita mengajak petani menanam Itu ada lokasi-lokasi yang kita lakukan dengan program yang saat ini kita laksanakan dengan IP300 Ini programnya terus kita tambah tahun 2019 Kita laksanakan di kecamatan Indrapuri dan Kuta Malaka Dan itu sangat luar biasa Saya pikir dampaknya Karena pada saat kita lakukan program kita 500 hektare Program itu kita danai Sarana produksi bibit, pupuk Dan yang menariknya di situ adalah Kita memberikan gratis biaya pengolahan tanah Jadi kita olah tanah, lahan masyarakat Sehingga program itu bisa bergerak Dampaknya yang sangat luar biasa kami lihat dari program IP300 ini Seluas hamparan di Indrapuri itu 3.250 hektare Lahan itu ditanam semua pada saat itu Jadi program kita kucukkan 500 hektare Dampaknya petani sekitar itu dia tanam juga Persoalan hari ini yang kita hadapi Dari 500 itu, di luar 500 itu tidak bisa serentak Tidak serentak karena gini Karena kita menggunakan mekanisasi Mekanisasi ini yang terbatas Karena mekanisasi yang terbatas Sehingga kawan-kawan yang kegiatan Dan hamparan di sekeliling itu tidak bisa serentak Ini yang salah satu juga persoalan kita dalam rangka meningkatkan produksi Kemudian dari luas lahan tersebut Kita lakukan juga di lahan-lahan yang tadinya Penanaman sekali setahun kita coba tingkatkan Yang bisa dilakukan penanaman dua kali kita tingkatkan kedua kali Ini yang kita lakukan intervensi dalam rangka peningkatan produksi Kalau cerita produksi hari ini tahun 2018 Tahun 2019 sampai dengan saat ini Produksi kita 1,8 juta ton Tahun 2019 sampai dengan kondisi saat ini Masih ada kita panen-panen berikutnya Melihat tahun 2018 Mundur karena datanya itu divinalkan di tahun 2019 Data tahun 2018 Itu produksi kita adalah 2,530,000 ton Itu produksi kita Tahun mundur lagi tahun 2017 Itu produksi kita adalah sedikit kurang daripada 2,5 juta ton Sehingga kita menghitung surplus daripada gambar itu Jumlah penduduk Aceh hari ini adalah 5,2 juta jiwa Asumsi kita berdasarkan data yang ada Itu data standar Aceh Konsumsi beras Konsumsi beras Aceh per jiwa per kapita per tahun itu adalah 114 kilogram Dikalikan dengan jumlah penduduk 5,2 juta jiwa itu Berarti kita kebutuhan beras kita sekitar 600,000 kilogram Kalau dikembali lagi kepada jumlah panen atau gabah kita yang kita hasilkan Itu 2,5 juta lebih Berarti rendemennya sekitar 64% Itu artinya kita setara dengan gabah itu sekitar 1,6 juta ton gabah Sementara konsumsi kita cuma sekitar 600,000 Jadi kita surplusnya kalau setara dengan gabah itu sekitar 1,4 juta Atau setara dengan beras sekitar 1 juta ton Kurang sedikit Itu surplus Aceh saat ini Itu data itu juga disajikan oleh pihak yang berkompeten Dalam ini BPS juga mempresentasikan itu Namun karena di tahun 2019 ini ada data yang sedikit terjadi perbedaan Itu memang ada kendala bagi kami Baik Pak Saiful, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis bahwasannya Ya bisa dikatakan ini perbedaan sangat sedikit sekali untuk tahun 2019 ya Pak ya Tapi kita melihat ini kita masih menerima beras dari luar Artinya ini apakah memang kebutuhan konsumen permintaan pasar atau bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita lihat pasokan dari luar itu kan itu ada dua Yang pertama memang pasokan yang sifatnya komersil Itu yang biasanya beras kualitas khusus atau premium Nah ini biasanya kan datangnya dari Sumatera Utara Dan kemudian ada satu lagi bahwa dari stok bulog Stok bulog itu misalnya di tahun 2018 kita kan membaca berita ya Saya suka baca berita gitu kan Jadi bulog itu mengimport beras Termasuk didisipsikan ke Aceh Nah padahal Aceh itu salah satu lumbu pangan nasional Seharusnya disini pemerintah memilah sistem penyaluran beras yang berasal dari impor Karena seperti dikatakan Pak Kadis tadi bahwa sebenarnya pada tahun 2018 kita seluruh sampai dengan 1 juta ton Nah 1 juta ton ini artinya bisa memberi makan 2 ton masyarakat aja ke depan Kalau konsumsi tadi sekitar 0,6 juta ton Nah memang jadi dilema bagi pemerintah tidak mengimpor Karena apa? Menurut sistem logistik kita itu yang belum sesentralisasi Sehingga pemerintah tidak mengetahui sebenarnya stok-stok beras itu ada di mana Nah ini kan menjadi satu kewaspadaan bagi pemerintah Karena beras ini selain sebagai komunitasnya pertanian Tapi ini adalah pangan utama, pangan strategis Nah kalau misalnya beras tidak cukup Apa namanya bisa, apa namanya ketahanan nasional juga bisa terganggu Nah ini saya pikir kita perlu memperbaiki bagaimana sistem logistik daerah dan juga sistem logistik nasional Karena data terakhir menyatakan bahwa kita memproduksi sekitar 32 juta ton beras untuk nasional Dengan konsumsi sekitar 29,4 juta ton Selisihnya itu hanya sekitar 2,8 juta ton Dan itu hanya sanggup memberikan makan satu bulan penuduh Indonesia Satu bulan saja? Satu bulan saja Ini sebenarnya yang melendasi kenapa itu perlu diimpor Tapi persoalannya impor itu kan harus melihat daerah mana yang perlu dimasuki Nah untuk satu bulan stok nasional itu tidak baik Seharusnya stok nasional itu bisa sampai 3 bulan untuk satu kali musim panen Nah ini saya pikir perlu ada pembunuhan di sisi logistik kita Baik, baik Nah kalau untuk kualitasnya nih Pak Saiful Antara beras Aceh dengan beras luar ini bagaimana? Apakah ini juga melihat masyarakat lebih dominan kemana seleranya begitu Pak? Nah jadi ini kan semakin kita sejahtera Tentunya pilihan-pilihannya kan semakin menuju ke arah yang lebih bermutu baik Nah yang berapa namanya yang punya pendapatannya lebih tinggi Atau menengah ke atas itu kan di Aceh tidak banyak Jadi yang beras-beras dari luar itu yang masuk yang beras khusus sebetulnya Kalau beras premium itu kita di Aceh sudah banyak yang memproduksi Banyak anggota dari Pak Darmawan sebetulnya sudah memproduksi beras premium Tidak kalah dengan beras-beras yang ada di Sumatera Utara atau di Pulau Jawa Tapi persoalannya kita brandingnya, branding kita ini masih kalah Jadi tidak ada promosi, branding, kemudian kemasan juga menurut saya masih tidak menarik Ini kan salah satu kan itu yang menjadi pilihan masyarakat dalam membeli beras Baik, nah di permasalahan ini Pak Darmawan Anda selaku ketua Padi Aceh Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras ya Pak? Benar Nah ini kan tadi packingnya nih, masalah kemasannya juga menjadi masalah Ketertarikan masyarakat untuk membeli begitu Pak Bagaimana solusi dari Pak Darmawan sendiri? Melihat permasalahannya hanya masalah di packing saja begitu? Ya, alhamdulillah untuk posisi kita di Provinsi Aceh Sekarang tahun 2019 ini kemajuannya sangat signifikan Untuk mulai kemasan dan packingan Kita juga sudah meningkat ke sistem yang lebih modern Jadi rata-rata di pasar itu saat ini produk-produk lokal kita itu sudah modern Misalnya kemasan, kalau dulu kita masih enggan kemasan 5 kilo Tapi sekarang penggilingan-penggilingan padi di Aceh ini sudah mulai memproduksi beras kemasan 5 kilo, 10 kilo Kalau dulu lebih dominan kita berpatok di 15 kilo Dan baru 2018-2019 ini kita kemasan sudah mulai eksmusif Yaitu sudah kemasan yang ada laminating Jadi dia misalnya dibawa di hujan Jadi kantongnya saja yang basah Tapi berasnya sudah tidak basah Mungkin sudah mengikuti perkembangan seperti di penggilingan-penggilingan di Medan, di Sumatera Utara Baik, kalau menurut Anda peran milenial anak-anak muda dalam masalah pengemasan seperti apa sih? Untuk saat ini dengan era digital ini Kami istilahnya pengusaha milenial ini sudah tidak punya batas atau jarak Misalnya kita butuh kemasan yang brandingnya bagus Kita order ke Surabaya Dua hari, tiga hari dari sana sudah sampai di sini Memang hampir seluruh penggilingan yang lumung-lumung beras di Aceh Sekarang sudah ekslusif-eklusif kemasannya Cuma ada kendala paling ketika misalnya kita melihat ke Sujuya Itu hanya beberapa merek lokal yang hadir di situ Nah, kenapa persoalan itu terjadi? Itu dikarenakan di Sujuya itu pembeliannya kepada penggilingan padi atau kepada pengusaha Itu tidak dalam bentuk pembelian tunai Tapi kasbon sampai dua bulan, satu bulan Sehingga istilahnya beras-beras yang dari luar seperti dari Medan Dan ada pula yang dari Pulau Jawa masuk ke situ Tetapi pembayarannya tempo Mungkin itu salah satu kendala daripada pemasaran kita Pengusaha-pengusaha penggilingan padi yang ada di Aceh itu Untuk menjajaki retail itu mengasih hutang satu dua bulan itu yang agak repot Dikarenakan posisi bunga pinjaman Untuk saat ini kita pengusaha penggilingan padi di Aceh Jauh lebih besar daripada provinsi-provinsi lain Baik, nah ini juga menjadi masalah Di mana ada beberapa sualayan yang kita lihat yang ada di Aceh Yang ini kepemilikannya bukan dari orang Aceh ya Pak ya Tetapi pada kenyataannya kita melihat mereka memasuk beras dari luar Bukan dari Aceh Nah ini kebijakannya Pak Kadin Untuk pemerintah Aceh kebijakan apa sih yang diambil Kita tahan dulu ya Pak Kadin ya Baik, ya pemirsa kami akan segera kembali Tetap di Spesial Talk Show Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!